Hai, hari ini bersama Tuhan yuk dengan kasih yang tak tertandingi. Alkitab berkata dalam Yohanes 17 ayat 22-23 Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Oh, kasih yang luar biasa, kasih yang tak tertandingi. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dapat bersatu begitu erat dengan Kristus sehingga mereka dimuliakan bersamanya. Di bumi ini, mereka telah mengikuti jejaknya, bekerja keras sebagaimana ia bekerja keras untuk jiwa-jiwa yang untuknya ia telah mati. Dan ketika ia datang untuk menjemput jiwa-jiwanya, mereka masuk ke dalam sukacitanya, duduk bersamanya di meja makan di dalam kerajaannya. Di mana aku berada, katanya, disitu pun pelayanku akan berada. Yohanes 12, ayat 26 Betapa indahnya pemikiran bahwa kita, orang-orang berdosa yang malang dan jatuh, dapat menjadi satu dengan Kristus, mengambil bagian dalam kodrat ilahinya, melalui kasih karunianya yang dimurnikan, disucikan, dimuliakan. Kita dapat menang dan duduk bersama Kristus. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Dia mengasihi dan dia akan menolong kita. Kita harus pasif di dalam tangannya. Kita memiliki janjinya. Kita memiliki hak milik atas tanah di dalam kerajaan kemuliaan. Tidak pernah ada akta kepemilikan yang dibuat dengan lebih ketat menurut hukum atau ditanda tangani dengan lebih sah, daripada akta yang memberikan umat Allah hak atas rumah-rumah surgawi. Janganlah gelisah hatimu, kata Kristus. Jikalau kamu percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, tentulah sudah kukatakan kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan mengangkat kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Yohanes 14 ayat 1-3 Semua orang yang mau dapat masuk ke dalam janji perjanjian itu. Betapa berharganya harga yang telah dibayar untuk penebusan kita. Darah anak tunggal Allah. Kristus telah dicobai dengan pembuktian yang tajam berupa penderitaan. Sifat kemanusiaannya dicobai sampai titik darah penghabisan. Dia menanggung hukuman mati atas pelanggaran manusia. Ia menjadi pengganti dan jaminan bagi orang berdosa. Dia mampu menunjukkan buah dari penderitaan dan kematiannya dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Dari kubur Yusuf yang sudah lapuk itu, terdengarlah pernyataan. Akulah kebangkitan dan hidup. Mereka yang percaya kepadaku dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kebenaran yang aku lakukan akan dibenarkan, disucikan, dibuat putih dan diuji. Mereka telah memperoleh kesalahan dan hidup yang kekal. Dengan kasih yang tak tertandingi, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Terima kasih telah menonton!